Upacara pemelas pasan gedung kantor Bupati dan gedung Sabo Prakerti ini dipuput dua sulinggi. Dalam prosesi pemelas pasan ini, Bupati IGD Dana, Wakil Bupati Iwayan Arte Dipe, dan Sekda Iketut Sedana Merta hadir langsung didampingi Kepala OPD di lingkungan pemerintah Karangasem. Bupati Karangasem IGD Dana juga meninjau langsung bangunan yang baru selesai dibangun dengan menggunakan biaya APBD senilai 2 miliar ini. Bupati Karangasem menyebut gedung Sabo Prakerti nantinya difungsikan sebagai tempat pelantikan pejabat dan pusat pertemuan serta rapat antara instansi di pemerintahan Kabupaten Karangasem. Dengan dibangunnya gedung tersebut diharapkan kedepannya bisa digunakan dengan baik di setiap kegiatan pemerintah, terutama untuk memajukan Kabupaten Karangasem. Ini kan kita buat untuk menambah wibawa pemerintahan, bukan kegagahan, tapi bagaimana kita menggunakan ini agar nyaman, menurunkan pemikiran-pemikiran yang positif. Kalau gedung kita diplaspas, diupacari, kalau orang Bali biar ada auranya, tidak begitu mewah, sederhana, tapi upacara secara Hindunya harus dijalankan, agar beraura dia, agar mengeluarkan energi positif bagi penggunia di dalamnya atau bagi penggunanya. Gedung ini dirancang untuk menjadi tempat pertemuan dengan fasilitas yang lebih baik dan nyaman bagi penggunanya. Bupati Gededana juga berharap agar perawatan bangunan ini dimaksimalkan sehingga bisa digunakan selamanya. Eka Winerta, Kompas TV, Karangasem, Bali